bismillahirrahmanirrahim semoga selamat ya dan gak ada kendala bismillah ya Allah deg-degan nih hati mbak jar bismillah ya Allah hancur deh ya Allah nih giliran sampai rumah belum habis perjuangan ya harus berjuang mengangkat pisangnya dan Alhamdulillah akhirnya kelar juga Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan mbak jar saat ini mbak jar ingin panen pisang hijau yang sedang masak di pohon dan Alhamdulillah buahnya itu panjang banget namun sayang sekali letaknya ada di atas genteng ya semoga mbak jar bisa memanen pisang ini tanpa risiko apa-apa ya sebenarnya ini hari terik banget pemirsa habis duhur tapi berhubung tadi pak mononya ke rumah bilang kalau pohon pisangnya udah dimakan codot jadi terpaksa mbak jar segera kesini untuk memanen pisangnya kebun pisangnya ada di belakang rumah dan sebenarnya mbak jar membeli pisangnya itu sudah kemarin sore ya berhubung takut kemalaman jadi mbak jar janji sama pemiliknya kalau dipotong hari ini padahal dari kemarin itu sudah masak di pohon dua buah semoga tidak dimakan codot ya tapi seandainya terlanjur dimakan codot ya sudah lah nah itu buahnya ada disitu dan berhubung ini hari masih terik jemurannya belum diambil nah mbak jar ini khawatir ya kalau kalau nanti jemuran-jemuran ini kena getah pisang maka sebelum dipanen jemurannya mau di bersihkan atau disingkirkan dulu ya pemirsa dan pemilik pisang ini adalah pak demono seorang duda yang sudah sepuh bok jar gak tega mau nyuruh bantuin motong paling bok jar minta tolong narik tali tambangnya ya karena selama musim angin ini pisangnya kan condong itu ya dan letaknya di atas genting jadi sudah dikasih tali tambang agar pisangnya nggak robo nah saat motong pisang nanti bapak rencana mau bok jar minta tolong untuk menarik tali tambangnya agar pisangnya nggak robo nah semoga saja nggak ada kendala ya dan ini dirasa sudah cukup aman jemuran yang sebelah sini nggak diambil karena bapak mengira sudah jauh dan tak mungkin kena percikan getah pisang bok jar sih nurut saja ya semoga panen pisang kali ini berhasil ya dan bok jar mencari-cari batang kayu atau batang bambu guna bisa menusuk batang pohonnya dibikin lancipan dulu ya untuk mempermudah menusuk pisangnya dan bismillahirrahmanirrahim bok jar bersiap menusuk dan pak mono di ujung sana menarik batang tambangnya bantuin bok jar ya pak semoga selamat ya jangan sampai pisangnya rusak soalnya tanda nanya segede ini dan pasti berat banget bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga dikasih keselamatan ya Allah bismillah 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 gak mungkin kan pak D tak bantuin tak minta tolong ya Allah bismillah ya Allah wah hancur deh jemurannya ketimpa pohon pisang pisangnya selamat tapi jemurannya hancur pak D gimana ini bismillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Waduh, waduh! Jemurane hancur, guys! Jemurane hancur, guys! Untung jemurane ini udah kering, pemirsa. Jadi nggak kotor sih, nggak begitu kotor. Tapi kalau misalnya bapak mau dicuci lagi, ya nggak apa-apa ya. Jemurane hancur, guys! Nah, setelah selesai beresin cuciannya, ini Mbokcer bersiap mau memotong pangkal buah pisangnya. Dan pisang ini gede banget. Walaupun cuma 10 sisir, tapi ukuran pisang ini bener-bener jumbo. Dan yang masak pohon sudah dimakan burung atau codot ya, sebagian ujungnya. Dan karena letaknya ini di belakang rumah, Mbokcer nanti pasti harus ngangkut ya ke depan, dipanggul gitu, karena nggak mungkin kan motornya bisa ke belakang. Andai Mbokcer minta bantuan Pak Mono pun nggak tega ya, karena Pak Mono kayaknya nggak bagelan kuat. Takutnya Pak Mono jatuh, malah Mbokcer ketempuan ya. Baksa deh, kuat nggak kuat, diangkat sendirian. Dan ini pisang yang terlanjur matang, Mbokcer ambil saja ya. Dikasih Pak Mono, biar Pak Mono bisa merasakan manisnya buah pisang hijau ambon ini. Biar berkah ya, pemirsa. Walaupun yang sebuah sudah dimakan burung, tapi yang lain masih utuh kok ya. Biar berkah ya. selamat menikmati kemeringet guys Alhamdulillah Besangi udah masuk di rela motor dan Bojel tinggal pulang ya tapi Bojel sangat salut ini pohon biasanya itu panjang-panjang banget seperti ini guys supaya untuk mendapatkan tanaman pisang yang sebagus ini ini harus diperhatikan adalah jarak panahnya ini jaraknya kan ini cuma jaraknya belum tumbuh anak mungkin ini baru ditanam ya terus yang ini kira-kira 2 meter untuk mendapatkan buah pisang yang panjang gede-gede dan sehat yang harus diperhatikan adalah kesuburan tanah jarak tanam antara rumput yang satu dengan yang lain serta tanah di sekitar rumput pisang ini sebisa mungkin tidak ditumbuhi rumput ya serta sering-sering didangir agar pertumbuhan akarnya itu maksimal semoga kita semua bisa mempergunakan lahan semaksimal mungkin ya walau kita tidak memiliki lahan yang cukup luas tapi kalau bisa dimanfaatkan kenapa tidak sekarang saya mau samit dan semoga pisangnya ini aman sampai rumah karena jalannya ini berbatu dan kerunjalan tidak rata semoga aman dan tidak gelempang selamat menikmati selamat menikmati sampai rumah semoga sekarang bokjar bersiap mengangkat buah pisangnya ya ya Allah berat banget pemersah dan ini jalannya sempit banget ya Allah astagfirullah latim nah alhamdulillah akhirnya kelar juga pekerjaan bokjar tinggal nyengkehin ya dan ini benar-benar pisang super nah semoga nanti kalau dijual laku keras ya pemersah karena ini masak pohon dan kualitasnya bagus banget sekarang bokjar bersiap untuk mencengkei ya atau memisahkan lerangan yang satu dengan lerangan yang lain dan ini agak susah ya karena tangkai buah pisangnya ini gede banget dan keras alhamdulillah sudah bisa dilepaskan satu demi satu dan sisiran pisangnya ini benar-benar gede pemersah nah satu sisir pisangnya itu segede ini kualitasnya bagus banget ya dan ini pisang suluh maksudnya matengnya gak serempak ya karena masak pohon jadi bisa dikonsumsi secara bertahap dan gak mudah busuk nah semoga nanti peminatnya banyak ya pemersah nah demikian tadi review Mbokjar tentang pisang hijau ambun dan cara menanam pisang hijau agar buahnya gede-gede seperti ini semoga bermanfaat silahkan like share dan subscribe agar Mbokjar makin semangat bikin konten-konten berikutnya jangan lupa dinyalakan notifikasinya ya biar kalian yang pertama mendapat pemberitahuan bila Mbokjar mengaput video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati